Islam yang sudah berproses dalam sejarah peradaban umat kan sudah berlangsung 1400 tahun dimana konflik sosial, konflik politik, konflik kepentingan, konflik antaragama, konflik antareras itu bermain disana semuanya, kamu harus tahu semuanya, kamu bacanya nurul yakin saja sih itu juga kulas sopisan Nabi Muhammad itu berulang-ulang akan dibunuhkan, betul tidak? kemudian sejak Nabi meninggal dunia saja, itu sudah persatuan kita sudah pecah kongsi sudah saling bunuh-membunuh, dan khulafah Rasidin mati terbunuh semuanya, banjir darah selesai, pemimpin melalui proses pemilihan selesai, diboyong ke Syam oleh Muawiyah kembali menjadi kerajaan yang super diktator lagi, dan sangat rasialis mengerti beli pengenengke nah itu, apa dikiranya perpecahan antara umat islam itu murni karena perebutan kuasaan atau ada pihak luar yang ikut menggoreng-goreng, ada ada su'obiyatul atrak, ada su'obiyatul furus, ada su'obiyatul yunan dan sebagainya rum, bermain semuanya itu selama, jadi sejarah itu kita baca sebagai proses politik yang panjang sekali, bermain ya, sampai akhirnya habis negara islam itu, dan sampai sekarang nah, dalam percaturannya, ketika peradaban yang dibangun kanjeng nabri terus bergulir disitu ada furus juga menyebabkan dendam Pers itu, Yunani itu, eh apa, Iran itu dendam, negara yang sudah besar kok bisa ditaklukan seorang penggembala kambing kok ya kan, Romawi juga sama, Turki juga sama, mereka juga sama nah, makanya ketika pemimpin kerajaan di Esham itu min Muawiyah disitu kebencian ras Arab kepada ras asing, ada ini sejarah Muawiyah itu sidak inspeksi mendadak jadi pejabat-pejabat yang dicurigai kurang setia diinterogasi, dikorek kamu anaknya siapa, ibunya orang mana ketangguhan, ya, kakeknya orang dari Turki asalnya langsung dipecat, ada ajin ini adonan gak bener ini, pecat rasialis banget dan kita harus tahu bahwa selama kerajaan daulah Umawiyah itu tidak pernah terjadi konflik, pernah gesekan dengan Romawi dengan kerajaan kekuasaan Kristen kita mesti curiga, itu mesti ada kompromi, ada kesepakatan jadi gimana lagi proses politik, itu mesti ada kesepakatan, limbal baliknya ini kan tidak diketahui orang Islam ya saya juga sebetulnya layak gak saya kemungkinan sekarang, layak gak saya cerita begini ini itu jangan diketahui nanti saya nanti provokator lagi sebetulnya sulit begini iya kan nah, dalam pertarungannya ini ternyata elemen masyarakat dari berbagai lapisan ada falasifah para filosof, ada intelektual ada ulama, para keilmu ada politisi ada ahli hukum, fukoha ya kan gitu berebut kekuasaan memang yang yang menjadi senter itu politisi memang akhirnya mah kekuasaan nah, yang pendamping mereka ini ternyata para intelektual, para filosof ini kalah untuk mendekatkan melakukan pendekatan dengan sang penguasa karena sifatnya tidak sinkron dimana para falasifah itu lebih banyak persoalan keadilan sosial masalah kemakmuran ya kan, masalah hak individu ini sangat bertentangan dengan kekuasaan mutlak dimana lagi nah, sehingga dalam pergulatannya ini para fukoha yang menang yang menang fukoha jadi yang membangun peradaban Islam itu adalah politisi dan fukoha alih fikih alih hukum sehingga situ para intelektual sendiri menjadi korban sepuluh ribu golongan mutazilah yang dibunuh-bunuhin itu iya para filosofi-fukoh dibunuh-bunuhin puluh ribu yang sangat rasional iya yang para sufinya zindik juga digantungin juga kekerasan fikih itu kan terjadi pada waktu itu biar saya buka aja biar saya tahu aja makanya sekarang kamu membela agama enggak membela fikih kamu ini sebetulnya bukan membela agama membela budaya pikiran manusia mereka sendiri juga tidak sama ketika menafsirkan Al-Quran tidak sama ini bilang halal ini haram ini makasih gimana akhirnya sama berdasarkan pikiran masing-masing apapun yang dihasilkan oleh pikiran manusia ini agama itu budaya maka budaya ketika berbeda ya wajar dong namanya budaya iya kan nah ini masalahnya kan berkaitan dengan order dari sang penguasa fikih itu adalah industri yang dibuat sang penguasa sesuai permintaan sang penguasa sampai sekarang nih duitnya bilang haram ya haram gimana hukumnya maunya gimana haram ada halal ada sunnah ada nanti gimana ya gampang dalil dataknya nyari aja gampang nah sampai sekarang terjadi di wilayah hukum itu seperti itu iya kan nah sehingga saya tidak mengatakan ini kecerobohan tapi mungkin juga itu satu konspirasi juga sehingga kita terjebak peradaban Islam ini dilihat oleh orang luar ya ini adalah satu peradaban yang sangat kejam dan bertentangan dengan kemanusiaan iya orang mencuri dipotong tangannya murtad dibunuh tidak sholat dibunuh tidak puasa dibunuh tidak zakat dibunuh zindik dibunuh zina dibunuh habislah karena itu sesuai dengan mencanglak kekuasaannya paham anda masuk akal enggak orang tidak sholat dibunuh tapi di kitabnya ada kok pernah baca enggak pernah baca enggak ada kan orang Nasrani Assalamualaikum tidak boleh dijawab buang muka ini ajaran mana doang Assalamualaikum buang muka bayangkan kalau kan latif Assalamualaikum buang muka apa begitu kita diajarakan tidak mungkin dong Al-Quran 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 minimal ya sama kalau bisa lebih bagus lagi dong itu Al-Quran begitu kok kok kenapa masa orang sana bilang sampu racun jawabnya campur racun oleh kesam kan gitu ini siapa yang bikin ini tanggung jawab dong nah kita kan ditertawakan orang jadinya kemudian juga ketika kita satu korek keputusan Fikir enggak jelas enggak jelas yuk mau dikorek mau dikorek kita mapping bagaimana mereka itu mendetakkan satu putusan sehingga 1400 tahun lamanya umat islam dipenggali dipotongi tangannya begini dan menjadi korban pembunuhan diserakan perintah Tuhan sok yang mana saya enggak enggak yakin ya boleh enggak saya enggak yakin bahwa Allah mengizinkan tangan orang dipotong ya kandalnya kan dilalah dilalah pasti mana asarikotu asarikotu saya mau bicara dulu asariku pencuri asarikotu pencuri perempuan asariku pencuri laki-laki maksudnya apa asarikotu itu apakah orang yang mencuri apakah copet kalau orang itu mencuri itu saroko kalau yang provisinya mencuri namanya asarik kalau mencuri sekali itu namanya saroko kalau kalau provisinya mencuri asarikotu sebagai kata sifat isim fa'il itu yufidu ala ad-dawang at-subut wad-dawang sajaratun aliyatun itu udah tinggi permanen tapi kalau ta'lu itu terus berkembang nah ketika mencuri dalam Al-Quran kalau orang itu mencuri bukan sarik ya saroko saja di dalam Yusuf dikatakan irzau ila abikun wakulu ya abana inna benaka saroko bukan sarik bukan inna benaka saroko satu mereka menatapkan saja jadi yang dipotong tanya itu orang yang mencuri atau pencuri pencuri provisinya sebagai pencuri maling satu itu udah gak jelas kemudian fakta'u maksudnya apa dipotong atau diputus bukan dipotong bukan bukan bataka bukan bataro kota'a bukan itu iya tidak mesti kota itu mesti dipotong apa dipotong rahim dipotong rahim ya kemudian kota'u tarik ya watakta'u nasabila apa jalannya ditugel gitu dipotong artinya dilarang masuk udah paham kota'u itu apa wakuti adabirul qawmi ladhina kathabu bi ayatina eh eh wakuti adabirul qawmi ladhina zalamu apa dipotong orang yang dalam itu tangannya enggak dicegah maksudnya supaya jangan berbuat zalim ya kan wakuti adabirul qawmi apa dipotong tangannya enggak juga kan kenapa langsung mereka penyelidikan potong Nabi Yusuf perempuan di di Mesir oleh zulekha dipundang makan karena mereka komennya sadis banget wadah perempuan lah istri pejabat kok tergila-gila dengan bujangnya sendiri bujang itu kaya apa sih cantiknya wop mana ada bujang cantik bujang ganteng katanya eh andai kan engkau mengalami kau pun pasti tidak akan tahan melihat Yusuf punya lah bujang sepil ganteng berbucang oke sini besok datang ya kasih makan kasih buah-buahan kasih pisau yang tajam-tajam Yusuf lewat jangan menoleh ya lewat aja lewat falamma ro'ainahu akbernau ketika mereka melihat Yusuf akbernau mereka terkagum kagum wakata'na aijahuna apa potong tangannya maksudnya apa tersayat kebeler apa ditugasah wakata'na dari mana mereka membutuhkan potong tangan tuh gagabah banget sih masa tangan orang dipotong kita ungkap dulu sebentar ini mah setuju silahkan enggak silahkan kita kan menguji kekuatan argumentasi mereka bahwa tangan itu hukum Islam dari mana mereka menghukum bisa potong tangan masa Allah bikin tangan kamu yang motong gitu gitu itu kan dipenjara cukup artinya dipenjara sehingga mereka tidak bisa berbuat menjahati masyarakatnya bukan dipotong bisa dipenjarakan betul enggak oke ID kita kupas ID ID itu jama kan berarti yang dipotong berapa tangan ashariku dua tangannya asharikotu dua tangannya berarti berapa tuh waktu ID yahuma ID kan jama berarti lebih dari dua kan berarti empat kan dipotong semua gitu tangannya juga enggak jelas apa Yadun itu artinya tangan enggak juga Yadullah faqa'idihim juga bukan tangan beneran ya dan Nabi Dawud juga inna Dawud adal aidi walabshar apa tangan betul enggak lahu lahu muakibatum baina yadeh dia kedua tangannya bukan tangan di depan maksudnya kenapa dua tangan karena tangan bekerja ke depan enggak ada tangan bekerja ke belakang jadi kedua tangan itu berarti ID itu bukan bukan tangan tapi artinya dihadapan tangan juga tidak 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 berarti tangan beneran ID itu artinya kesempatan mereka untuk berjabat jahat kemampuan untuk menjahati orang kan begitu kenapa langsung gitu kok menjurus begitu langsung tangan itu kan memang otaknya kejam masanya potong tangan jahat gitu sudah terus Yadun Yadun itu apa artinya? tangan yang mana tangan tuh? tangan ini terdiri dari lima jari satu jari namanya kelingking manis tengah pelunjuk sama ibu jari jempol setiap jari ada ruas satu dua tiga ini epek-epek namanya ini kalau ini ini namanya apa? kalau ini ini apanya? apa namanya? apa? ini Sa'idun ini Adudun ini Kafun ini Mirfakun bahasa Arabnya apa ini? bahasa Indonesia ini? pangkal tangan ini nah yang dipotong tuh sebelah mana yang dipotongnya? nggak jelas juga iya kan? kenapa nggak disini? dari mana keputusan pergelangan tangan? itu kan hasil incitihad kalau jantiknya aja boleh nggak? ini kan satu pertanyaan dan ini bukan saya seluruh negara Islam di dunia menolak potong tangan termasuk Indonesia misalnya misalnya sekarang ada orang yang menuntut dipraktikannya potong tangan kan nggak paham misalnya mana tangan dipotong? sadis banget iya kan? kalau yadun itu satu kalau dua yadani jamanya aidi berarti kan lebih dari dua berarti empat kan berarti tangannya empat sih berarti empat masa gitu kenapa hanya satu? siapa yang menyebutkan satu? yang aidi himci betul nggak? oke setelah fakta'u aidiahuma jaza'ambimakasaba sebagai imbalan atas perbuatan mereka wa nakalan minallah nakalentu taroja'a artinya supaya mereka tidak mengulanginya kalau tidak mengulang tangannya masih butuh kan? kalau ditugas kalau nggak bisa sama sekali ayo ya ayo setelah itu fa man taba mim ba'di dhalika wa aslaha kalau bertobat dan memperbaiki fa inna allah yatubuh alih Allah kan mengampuninya bagaimana bertobat jangan bisa dipotong tangannya aja ngacu kamu berarti kan ada pertobatan sih jadi ini semuanya tidak jelas tidak jelas Itulah fikir Itulah sejarah fikir Yang kamu sanjung-sanjung itu Yang kamu bela-bela itu Itu pikiran manusia Apa pasti Allah maksudnya potong tangan? Belum pasti kok Al-fikwudunun dugaan saja Betul enggak? Ini kalau istri batal enggak? Batal Apa ini dia namanya? Jadi masalah Enggak bisa naik haji Betul enggak? Istri bertengkar sesuamnya Kan enak Nor Maghrib Salat dulu yuk Berjamaah Nanti abis salat maghrib Kita terusin lagi bertengkarnya Kita peluk-peluk Buduk bareng Selesaikan Ini karena gara-gara budunya batal Kan mata Mata anu kan dikewer Oh saya jeng-jenggol Membuat jarak antara sume dan istri Betul enggak? Ketika istrimu sakit Siapa yang berhak menyeboki istrimu Kalau bukan kamu sendiri? Kalau bukan kamu sendiri Nah kalau batal gimana? Ini saya berlogika Prakteknya saya bermadab Sapi'i juga Paham enggak ya? Yang menyalahkan dong Jadi ketika saya bermadab Sapi'i Padahal logika saya Tidak menerima argumentasi itu Apa sebabnya? Sengaja logika Aku kalahkan Karena aku memilih Bersahabat dengan kamu Paham enggak ya? Kalau saya Madabnya Maliki Nanti bahsul Masa'ilnya sama siapa? Yang sudah sapi semua kok Sudah saya mau cari yang nyaman lah Begitu maksud saya Jangan Jangan lalu mengatakan saya Menghina Enggak juga dong Ya kan begitu Persalahannya Ya ini kan baik Itu fikir Jadi kekuatan fikir itu Kalau saya serang Bisa rontok semuanya Itu makanya Tolong Fikir jangan dibela-bela banget sih Bilalah Allah dan Rasulnya saja Gitu kan gitu Kalau Fikir silahkan Mau haram ada Halal ada Kan gitu Jadi ketika kita berbeda Pandangan Fikir Tolong jangan bertengkar Itu ujungnya ma Apa yang saya katakan Ujungnya ma Bahwa pertengkaran diantara kamu Itu rebutan pepesan kosong Semuanya Percaya? Setuju? Mulai hari ini Yuk kita Kembangkan pemikiran kita ini Bahwa Pertengkaran Tidak ada pahalanya Allah Menyuruh kita Untuk bersatu Bersahabat Bukan untuk bertengkar Wa atasimu bihablillahi jami'a Menurutin siapa kamu ini Nafsu Anda Mau Mendengarkan seruan ini Silahkan Enggak juga Enggak apa-apa Karena saya menyampaikan Seruan Allah Kalau mau tolak Tolaklah berita Allah itu Saya enggak nyuruh Kamu bersatu Kok yang nyuruh Allah Menurut silahkan Enggak udah Yang penting Saya tidak mau terlibat Dalam permusuhan ini Itu aja Kecualanya Sampai jumpa